Intro Laga Kyrgyzstan vs Oman di grup F Piala Asia 2023 berakhir imbang 1-1 Hasil itu turut membantu Indonesia lolos ke babak 16 besar Bermain di Abdullah bin Khalifa Doha, Kamis 25 Januari 2024, Laga Kyrgyzstan vs Oman bakal menentukan nasib Indonesia Sebab ketiga tim masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Kyrgyzstan dan Oman harus menang untuk memastikan kelolosannya, sementara Indonesia harus berharap keduanya imbang Dan hasilnya memihak tim Garuda Kyrgyzstan vs Oman berakhir imbang 1-1 Gol Oman lewat Muhsen Al-Ghassani di menit ke-8 dibalas Joel Kojo pada menit ke-80 Tak ada gol tambahan tercipta sampai laga bubar Hasil itu membuat Indonesia lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik Sementara Kyrgyzstan dan Oman harus angkat koper Indonesia finis di peringkat ke-4 kelasmen akhir peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 Di bawah Jordania, Palestina, dan Suria Ini menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia Timnas Indonesia pun mencatat sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur atau 16 besar Piala Asia 2023 Dalam 4 kesempatan sebelumnya, tim merah putih selalu kandas di fase grup Selain Indonesia, di Piala Asia 2023 ada 2 kesebelasan yang untuk pertama kalinya tampil pada babak 16 besar Kedua negara yang dimaksud adalah Timnas Tajikistan dan Timnas Suria Praktis, Timnas Indonesia melengkapi 16 peserta di babak gugur Piala Asia 2023 Di babak 16 besar Indonesia sudah ditunggu Timnas Australia Laga ini akan digelar pada minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Patut dinanti sejauh apa langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Piala Asia kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!